Intro Pengangkatan Muhammad Yusuf Sirat sebagai Ketua DPRD Karimun diberdasarkan surat persetujuan dari DPP Golkar tertanggal 29 Juni 2018 perihal persetujuan PAW Saat dikonfirmasi terkait perihal tersebut Ketua DPD 2 Partai Golkar Haji Awnur Rafiq menjelaskan bahwa surat sudah final rapat internal untuk mengusulkan Muhammad Yusuf Sirat menggantikan Muhammad Asura untuk menjadi Ketua DPRD Karimun dan tinggal menunggu pelantikannya saja Menurut Awnur Rafiq, pergantian Ketua DPRD Karimun sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme Sudah final internal Partai Golkar sudah mengusulkan Saudara Muhammad Yusuf Sirat sebagai pengganti Muhammad Asura untuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Karimun Untuk pelantikan Ketua DPRD Karimun sendiri belum dapat dipastikan karena masih menunggu persetujuan dari Gubernur Kepri yang selanjutnya dari DPRD Kabupaten Karimun untuk melaksanakan sidang paripurna dan seterusnya diserahkan kepada Bupati dan akan dilanjutkan kepada Gubernur Dari Tanjung Bale Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan